Al-Fatihah Apa hubungan saya dengan Sheben Halima? Baik, semua berawal ketika saya ditugaskan di Puskesmas Wajohulu. Desa Wajohulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawa, Provinsi Kalimantan Barat Indonesia pada tahun 2013. Pada saat itu pemerintah daerah memberi saya fasilitas rumah dinas, rumah dinas dokter yang terletak di belakang Puskesmas. Puskesmas Wajohulu adalah Puskesmas Rawat Jalan. Jam operasionalnya pada saat itu dari pagi sampai jam 2 siang saja. Jadi pelayanan medis yang saya berikan sebagai dokter di Puskesmas ini hanya sebatas dari pagi sampai jam 2 siang saja. Tetapi, karena rumah saya di belakang Puskesmas, maka otomatis saya standby di desa. Saya standby di desa Wajohulu selama 24 jam. Dan penduduk desa, mereka itu tidak mau tahu. Mereka tidak kenal waktu. Walaupun Puskesmas sudah tutup, kalau mereka sakit, mereka gedor pintu rumah saya. Mau sore, maghrib, malam, tengah malam, dini hari, subuh, tidak kenal waktu. Kapan saja mereka perlu dengan saya, mereka datang ke rumah. Kemudian, menjadi dokter di desa itu dianggap bisa segalanya atau harus bisa segalanya. Karena, bagi masyarakat desa, dokter itu adalah orang pinter. Bayi sakit, bawanya ke saya. Anak yang lebih besar, kalau sakit, berobatnya ke saya. Orang tua sakit, sama saya juga. Laki-laki perempuan, bahkan ibu hamil pun berobatnya dengan saya juga kalau sakit. Jadi hampir semuanya ke saya. Begitulah kalau jadi dokter di kampung. Harus bisa semuanya atau dianggap mampu dan bisa semuanya. Bahkan kalau sholat di masjid, saya sering juga diminta untuk jadi imam. Oke, satu tahun berjalan, hingga suatu hari, di sore hari ya. Di hari Ahad, bulannya saya lupa, itu di tahun 2014. Ada seorang warga desa yang datang ke rumah, dia minta tolong saya untuk datang ke rumahnya. Pak dokter, bisa ke rumah saya? Tolong saya, katanya. Anak saya kejang-kejang. Tolong datang ke rumah saya. Oke, saya pun mengambil peralatan dan langsung ikut menuju ke rumahnya. Sampai di sana, orang-orang sudah ramai. Di rumah itu ya, tetangga-tetangga sudah pada datang. Dari luar, saya mendengar suara anak itu berteriak-teriak, menggeram. Terteriak-teriak. Setelah saya masuk, saya mendapati anak itu sedang dalam posisi tengkurap. Seperti mau merayap, seperti ini posisinya. Suaranya menggeram, bukan seperti suara manusia ya. Pastinya itu anak laki-laki, usia sekitar SMP gitu lah. Oke, kemudian saya coba periksa kesadarannya. Saya panggil-panggil namanya, saya tepuk-tepuk bahunya. Tapi dia tidak merespon, dia terus menggeram. Kesimpulan saya saat itu, anak ini tidak sadar. Ini bukan karakter dia. Gesturnya seperti hewan ya, entah buaya apa, cica atau kadal ya. Pokoknya seperti ini dia. Tengkurap di lantai. Saya pun bingung pada saat itu. Saya pikir anak ini kesurupan. Ini orang kesurupan ini. Lalu saya membacakan surah-surah yang saya hafal. Saya duduk di sebelahnya, di sebelah kanannya waktu itu. Dia kan posisinya kayak gini. Saya duduk di sebelah kanannya, dekat kepalanya. Lalu saya bacakan ayat kursi. Dia menggeram. Tidak mau diam ya. Saya mulai panik tuh. Keluar keringan, udah panik. Karena saya bingung. Saat itu saya bingung. Saya tidak tahu saya harus bagaimana dan harus berbuat apa. Selanjutnya bagaimana itu ya. Nah, saya udah coba. Kemudian hasilnya seperti itu ya tidak bisa. Lalu saya pamit ke bapaknya. Bapak, ini sepertinya bukan gangguan medis. Dan ini bukan berobatnya dengan saya. Itu saya katakan kepada bapaknya. Sebaiknya cari seorang ustadz untuk merukih anaknya. Nah, lalu saya pulang. Nah, di sepanjang jalan itu, saya terus berpikir ya. Betapa bingungnya saya ketika berhadapan dengan situasi tadi. Dan saya juga merasa bodoh. Karena saya pikir itu kerasukan jin. Dan yang saya tahu, jin itu takut dengan ayat-ayat Al-Quran. Anak itu bereaksi dengan bacaan saya. Saya baca ayat kursi, saya baca surah Al-Fatihah itu dia sepertinya bereaksi, berespon gitu dengan bacaan saya. Tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menyadarkannya. Saya tidak tahu ini harus diapakan lagi gitu. Ya Allah. Saya merasa sangat bodoh waktu itu. Karena saya merasa saya punya hafalan sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Seperti seseorang yang... Dia punya beberapa senjata hebat ya. Senjata yang canggih gitu ya. Hebat lah pokoknya. Tapi dia tidak tahu menggunakannya. Jadi ya tidak berguna ya. Tidak maksimal gitu ya. Kemudian saya berpikir, saya tidak tahu berapa lama saya akan ditugaskan di desa itu. Pada waktu itu ya. Dan mungkin kejadian ini bukan yang terakhir kalinya. Bukan yang terakhir kalinya saya jumpai. Maka saya harus membekali diri. Saya pikir waktu itu saya harus membekali diri. Saya harus belajar bagaimana cara mengobati orang kesurupan. Sehingga suatu waktu bila diperlukan. Maka pengetahuan dan skill itu bisa bermanfaat. Setelah bulat tekat saya. Saya mencari informasi pelatihan rukyah yang ada di kota Pontianak. Lalu melalui seorang teman. Saya diberitahu katanya. Pertama ini akan ada pelatihan rukyah oleh salah seorang ustadz lokal di Pontianak. Yang beliau ini merupakan bagian atau cabang dari suatu komunitas rukyah di Indonesia pada waktu itu. Namanya Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz, Hafizahullah. Nah pertama kali saya ikut pelatihan rukyah itu di pelatihan rukyah beliau. Waktu itu diadakan di Pontianak Timur. Nah disitu saya menemui beliau. Saya perkenalkan diri. Saya bilang Ustaz saya kesini untuk belajar rukyah. Bukan sebagai pasien. Lalu beliau pun menyambut. Baik dan mempersilahkan. Silahkan katanya. Setelah itu ada event lagi ya. Pelatihan rukyah lagi. Satu bulan kemudian. Di Pontianak Utara. Beliau mengajak saya lagi dan saya pun ikut. Alhamdulillah. Nah setelah dua kali ikut pelatihan itu. Saya mencoba mengaplikasikan ilmu saya. Yang sedikit itu ya. Saya coba merukyah keluarga sendiri. Dan orang-orang yang saya kenal. Dari orang tua, paman, bibi, sepupu-sepupu. Beberapa pasien puskesmas. Yang saya rasa ada gangguan jinnya. Itu saya tawarkan. Abis pelayanan mau gak saya rukyah. Oh boleh dok katanya. Mereka senang malah. Nah selain materi rukyah dari beliau. Dari Ustadz Hafiz ini. Saya coba memperkaya hasanah ilmu ya. Dengan mencari referensi dari berbagai sumber. Sampai saya menemukan kitab rukyah. Syewahid Abdul Salambali. Akhirnya saya beli waktu itu. Secara online. Itu tahun 2014. Saya pelajari sambil mencari tahu tentang beliau ini siapa sebenarnya. Ternyata beliau ini adalah seorang ulama di Mesir. Dan bermanhaj salaf. Alhamdulillah. Pas kan. Nah di buku beliau. Dijelaskan tentang jin. Tentang sihir. Tentang ain. Bagaimana cara merukyah. Bagaimana cara membentengi diri. Dan yang lainnya. Ada satu yang beliau tekankan di situ. Bahwa pada orang yang kesurupan. Orang yang jin berbicara melalui mulutnya. Beliau mengedepankan dakwah. Beliau mengedepankan dakwah terlebih dahulu. Kepada bangsa jin yang ada dan menguasai tubuh pasien itu. Maka dalam buku tersebut. Beliau memberikan contoh aplikatif. Ada dialog itu yang beliau sertakan di situ. Bagaimana cara mendakwakan Islam kepada jin. Yang sedang menguasai diri pasien. Atau saat pasien kesurupannya. Nah. Karena hanya berupa tulisan. Saya merasa. Masih kurang. Saya pikir akan lebih baik. Bila saya melihat praktiknya secara langsung. Maksudnya itu saya pengen lihat. Videonya gitu. Ada enggak ya. Lalu saya mulai cari. Saya cari beliau di Youtube. Lalu saya dapati beberapa potongan video beliau. Tapi semuanya tentang dakwah. Itu video beliau berdakwah. Bukan video rukyah. Nah. Selama pencarian itulah. Kedarullah saya melihat video Syed Ben Halimah. Waktu itu saya buka ya. Cuman waktu itu yang saya lihat. Video beliau melakukan jin catching. Saya juga. Saya enggak tahu apa ya. Apa ini jin catching. Ternyata yang dibacakan itu bukan pasien. Disebutnya jin catcher. Jadi beliau itu bukan merukyah pasien. Yang saya lihat di video itu. Beliau melakukan jin catching. Untuk mengungkap permasalahan. Seorang pelajar yang ditipu oleh seorang oknum pendeta. Dari agama penyembah berhala. Nah. Begitulah. Lalu di video itu beliau. Orang yang. Apa jin catcher itu kan kesurupan tuh. Lalu dia ajak masuk Islam. Nah. Jadi saya melihat itu tuh. Cara atau teknik. Mendakwakan Islam tuh seperti itu. Cara membacakan ayatnya. Nah. Seperti itulah. Nah. Di video itu. Yang saya amati ada dua. Yang pertama. Bahwa. Ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan itu. Sangat-sangat berpengaruh. Kepada jin. Sampai saya takjub. Masya Allah. Saya. Saya belum pernah melihat. Yang seperti itu sebelumnya. Yang kedua. Adalah. Bagaimana ahlak beliau. Ketika mendakwakan Islam. Kepada jin yang sedang menguasai kesadaran orang. Yang ada di dalamnya. Kan jinnya itu. Waktu dia masuk. Waktu orang itu keserupan kan. Apa. Teriak-teriak. Terus. Gerasak-gerusuk gitu kan. Tapi. Saya melihat bagaimana cara beliau. Menghadapi. Bagaimana beliau memposisikan diri. Bagaimana cara bicaranya. Itu saya pelajari. Jadi. Saya rasa inilah. Yang saya cari selama ini. Maksudnya itu. Video yang. Menunjukkan bagaimana. Teknik. Mendakwakan jin. Eh apa. Mendakwakan Islam. Kepada orang yang sedang keserupan gitu ya. Oh ternyata seperti ini. Nah. Sejak saat itu. Saya mulai mencari tahu lebih banyak tentang. Siaban Halima. Siapa sebenarnya beliau ini. Saya buka. Situsnya. Saya cari kan. Ketemu situsnya. Terus saya buka. Saya masuk. Ternyata. Ternyata di dalam situs beliau itu. Beliau menjelaskan tentang Rukia. Nah. Jadi saya. Saya baca. Ternyata. Metode pengobatan Rukia beliau itu ada tiga. Ya. Metode pengobatan Rukia. Shaben Halima itu ada tiga. Yang pertama. Adalah minum sana. Daun sana. Sana maki ya. Daun sana. Ini untuk pengobatan sihir yang masuk ke. Ke perut melalui makanan atau minuman. Kalau media sihirnya itu berupa makanan atau minuman yang dibacakan mantra. Intinya itu ada sihirnya. Terus termakan atau terminum. Lalu sihirnya itu kan ada. Masuk ke lambung dan mulai memberikan pengaruh. Nah. Untuk jenis sihir seperti ini. Metode pengobatan beliau adalah dengan minum sana. Yang kedua. Dengan hijamah. Ini untuk sihir yang dimasukkan ke dalam badan melalui bantuan jin. Sihirnya itu dibawa oleh jin. Terus dimasukkan ke badan pasien. Nah itu pengobatannya dengan hijamah. Dan yang ketiga adalah mandi air Rukia. Ini metode ketiga. Mandi air Rukia untuk sihir yang menggunakan simbol. Sihir yang dikerjakan jarak jauh itu. Nah itu pakai air Rukia. Menggunakan ayat-ayat khusus ya. Yang sesuai dengan simbol itu. Jadi beliau menjelaskan misalnya. Kalau mimpinya ular. Berarti sihirnya menggunakan buhul. Menggunakan ukot. Ada tali gitu. Atau senar. Atau benang. Kalau mimpinya tentang kuburan. Orang-orang sudah meninggal. Itu berarti media sihirnya menggunakan tanah kuburan. Atau sihirnya ditanam di kuburan. Atau menggunakan kain kafan. Nah itu. Jadi beliau mengajarkan bacaan-bacaan. Apa. Ayat-ayat khusus untuk membatalkan itu gitu. Nah itu. Nanti dibacaan di air. Disuruh pasien untuk mandi. Nah. Lalu saya baca. Saya pelajari lebih lanjut. Sedangkan gene catching. Gene catching itu. Bukan metode pengobatan. Apa yang utama. Malah bukan metode pengobatannya. Saya lihat. Yang beliau ajarkan pengobatan itu. Minum. Minum sana. Kemudian. Bekam atau hijama. Kemudian. Mandi air rukia. Makanya yang kita lihat video-video. Tentang gene catching. Yang beliau lakukan itu. Bukan sedang mengobati orang kan. Bukan mengobati pasien itu. Sedang mengungkap sesuatu misalnya. Jadi bukan itu cara pengobatannya. Makanya dalam pelatihan-pelatihan. Maupun seminar yang beliau lakukan. Lebih banyak. Menekankan pada minum sana. Hijama. Dan mandi air rukia. Kemudian. Ayat-ayat yang sering beliau gunakan. Saya hafalkan. Dan saya terapkan pada pasien-pasien saya. Beliau menjelaskan begini. Beliau menjelaskan bagaimana cara. Menggunakan pilihan. Ayat-ayat spesial itu. Untuk setiap keadaan. Supaya efektif. Nah. Sejak saat itulah. Saya lebih sering menggunakan. Ayat yang beliau ajarkan. Dan ada beberapa ayat yang saya temukan sendiri. Saya temukan sendiri. Misalnya saya lagi baca Quran nih. Saya baca Quran. Terus saya baca artinya kan. Baca ayatnya. Baca artinya. Terjemahannya. Terus saya pikir ini kayaknya cocok nih. Buat. Buat situasi tertentu. Akhirnya saya coba. Saya terapkan. Alhamdulillah. Berhasil dengan izin Allah. Ternyata juga efektif. Beliau mengatakan begini. Semakin lama. Dan semakin banyak anda menangani pasien. Anda akan menjadi lebih efisien. Artinya kita tidak perlu lagi membaca banyak-banyak gitu kan. Kita sering itu kita tahu. Kita itu ada feelingnya gitu. Oh ini. Begini ini. Ini pakai ayat ini gitu. Nantilah itu akan berjalan. Apa akan. Otomatis lah. Saya katakan otomatis lah istilahnya. Otomatis akan terjadi dengan sendirinya. Kalau kita sering merukyah. Dan kita sering menerapkan itu gitu. Oke. Para pemirsa. Yang saya muliakan. Di video ini saya katakan ya. Tolong disimak baik-baik. Saya memang mengadopsi cara atau pendekatan yang beliau lakukan. Dalam pemilihan ayat dan teknik mendakwakan Islam kepada jin. Ya. Tapi. Tapi. Bukan berarti saya setuju dengan semua yang beliau lakukan. Dan. Bagaimanapun saya rasa. Saya tetap memiliki ciri khas tersendiri. Yang berbeda dengan beliau. Oke. Nah ini saya sekalian. Klarifikasi ya. Disclaimer. Tidak semua hal yang datang dari beliau saya setuju. Ya. Namanya manusia. Termasuk saya. Dan kita semua ya. Kita punya salah. Kita mungkin keliru. Ya. Kalau orang salah. Ya. Harusnya di. 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 Salah itu dinasihati bukan dicela. Bukan di. Di. Dihujat. Bukan seperti itu yang diajarkan Islam. Itu. Itu tidak baik ya. Orang berubah itu bukan karena hujatan. Orang berubah itu karena. Hidayah dari Allah dan nasihat yang kita berikan padanya. Wallahu'ala. Baik. Kemudian dulu ada yang bertanya kepada saya. Apakah dokter Indra itu muridnya Syaben Halima? Maka saya jawab. Secara resmi tidak. Secara resmi tidak. Untuk menjadi murid beliau. Anda harus mengikuti kursus yang beliau adakan dan melewati ujiannya. Ada tiga kompetensi yang diajarkan dan diujikan. Yang pertama Rukyah. Yang kedua Bekam. Dan yang ketiga Psikoterapi. Kalau anda bisa lulus tiga ujian yang beliau adakan ini. Anda akan menjadi murid resmi beliau. Dan nama anda akan diletakkan di website beliau. Dulu di awal belajar Rukyah. Saya berkomunikasi dengan beliau itu sekedar untuk meminta izin kepada beliau ya. Untuk memakai sebagian ayat-ayat Rukyah yang biasa beliau gunakan. Nah saat itu beliau katakan silahkan. Silahkan. Rukyah saya ini terbuka untuk siapa saja katanya. Kami berkomunikasi melalui email ya. Beliau menawarkan waktu itu. Kalau mau ikut ujian kompetensi silahkan hubungi admin saya. Yang bernama Nona Clarice. Clarice Agate namanya. Tapi saya pikir. Saya hanya ingin minta izin. Waktu itu ya. Minta izin menggunakan ayat-ayat yang biasa beliau gunakan saat Rukyah saja. Sedangkan Bekam, Psikoterapi itu. Saya tidak tertarik. Saya pikir saya kan dokter ya. Saya punya bekal ilmu biomedis. Selebihnya biarlah saya fokus mendalami Rukyah saja. Sebagai bidang keahlian saya selanjutnya. Lalu berjalanlah waktu hingga sampailah sekarang. Di akhir tahun 2022. Saat video ini saya buat. Saya sudah merukyah sekitar 7 tahun berarti ya. Saya ini hitungannya masih junior. Tidak ada apa-apanya. Saya terus belajar dan berusaha meningkatkan kemampuan diri. Menjadi seorang praktisi Rukyah. Itu jangan pernah berhenti belajar. Sama saja. Bila Anda menjadi seorang dokter. Atau profesi apapun lah. Jangan pernah berhenti belajar. Oke. Itu tentang Sheben Halima ya. Nah kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia ini. Saya banyak mengambil ilmu dari Ustadz Faizhar. Ustadz Muhammad Faizhar. Semoga Allah menjaga beliau. Saya bersaksi. Bahwa beliau adalah guru yang banyak memberi manfaat kepada saya secara pribadi. Dan tentunya juga. Bagi kaum muslimin di negara kita. Dan dimana saja beliau dilihat dan didengarkan di dunia ini. Jasanya terlalu banyak lah. Terlalu banyak untuk diceritakan. Khususnya dalam kiprah beliau sebagai perukyah. Beliau mengedukasi kita semua ya. Tentang sihir. Tentang jin. Gangguan jin. Tentang ain. Tentang kesirikan. Banyak sekelah jasa beliau ini. Masya Allah. Semoga Allah berkah ilmu beliau. Dan keluarganya. Oke. Pemirsa. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai disini dulu saja. Kepada para subscriber. Channel Indra Permana Official. Dan terkhusus bagi para member. Saya ucapkan terima kasih banyak. Atas support yang Anda berikan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Dan menjadi pemberat timbangan amal Anda semuanya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.